Rusaroe, Capreolus Capreolus, adalah spesies rusa yang disebut juga dengan nama Rusaroe Eropa dan Rusaroe Barat. Rusa ini sangat mudah dikenali di wilayah Eropa dan Inggris karena berukuran sedang tanpa ekor dan tanduk pendek di kepalanya. Salah satu ciri yang paling khas adalah mereka memiliki tambalan berwarna pucat di pantatnya. Rusaroe adalah hewan yang menarik karena hewan ini tidur dengan mata terbuka lebar untuk melindungi diri dari segala jenis bahaya. Anda mungkin melihat mata mereka tertutup tetapi hampir tidak selama 5 menit jika tidak, mata mereka selalu terbuka. Alasannya mungkin karena makhluk ini adalah mangsa hewan yang lebih besar dan itulah sebabnya mereka tidak mempercayai siapapun. Jika Rusaroe mencium atau melihat manusia, mereka cenderung berpindah wilayah dan tidak kembali kecuali mereka merasa bebas dari ancaman manusia. Jika tidak, telur rusa atau spesies rusa lainnya biasanya berakar di satu area. Jika cukup aman dan menyediakan akses ke makanan dan tempat berlindung, area distribusi ini biasanya mereka sebut rumah. Rusaroe Barat Capreolus-Capreolus adalah spesies rusa kecil asli Skotlandia dan Inggris. Rusaroe Barat termasuk dalam kelas Mamalia Populasi pasti rusa roe belum diperkirakan. Alasan dibalik ini adalah karena rusa roe satwa liar ini tersebar di seluruh Inggris dan Eropa. Karena ini adalah benua besar. Jumlah pastinya sangat sulit diperkirakan. Alasan lainnya adalah rusa roe diketahui menggandakan populasinya setiap tahun kedua. Rusaroe Barat dapat ditemukan di daerah hutan di seluruh wilayah Eropa khususnya di Skandinavia, Skotlandia, Irlandia, dan Islandia. Selain di kawasan hutan, mereka juga ditemukan di hutan merah Chernobyl. Rusaroe lebih suka membuat habitatnya di daerah terbuka seperti hutan, lahan pertanian, dan padang rumput. Tempat yang paling disukai mereka adalah di hutan lebat jenis konifera di mana mereka dapat menemukan pohon dan rumput dengan mudah. Rusaroe ini terutama rusa roe jantan. Menunjukkan perilaku teritorial selama musim panas di bulan Juli dan Agustus karena itu adalah masa berkembang biak mereka. Umur sebenarnya dari rusaroe adalah 20 tahun. Padahal rata-rata umurnya sekitar 8-10 tahun. Biasanya rusaroe jantan hidup lebih lama dari betina. Musim kawin rusaroe dimulai pada musim panas, terutama pada bulan Juli dan Agustus. Selama ini pejantan melakukan proses kawin dengan beberapa betina. Setelah masa kawin selesai, dan implantasi telur selesai, rusa betina akan melahirkan anaknya pada tahun berikutnya sekitar bulan Juni. Biasanya, betina melahirkan dua anak rusa muda dari kedua jenis kelamin. Ketika betina berusia sekitar 6 bulan, mereka dianggap cukup dewasa untuk melahirkan anak mereka sendiri. Ada dua spesies serupa yang sering dikacaukan orang dengan rusaroe. Spesies rusa tersebut disebut rusa merah dan rusa bera. Keduanya berbeda dalam penampilan karena rusa bera memiliki tanduk pipih dengan bintik-bintik berwarna putih di tubuhnya sedangkan rusa merah memiliki ekor pendek dan bercabang. Tanduk besar di kepalanya. Ciri-ciri ini membedakan mereka dari rusa roe karena mereka tidak memiliki ekor dan tanduk besar. Rusa dikenal sebagai makhluk kebiasaan yang akan berjalan di jalur yang sama jika aman. Itulah beberapa fakta menarik rusa roe. Dan mereka terdaftar sebagai list concern oleh IUCN. Namun jumlahnya tidak diketahui. Tulis di kolom komentar jika kamu tahu tentang rusa roe. Dengan hormat terima kasih telah menonton video ini mohon maaf bila ada kurangnya dan kata-kata yang kurang enak. Terima kasih telah menonton video ini.